Berita transfer Chelsea dengan informasi terbaru dari Stamford Brick terkait rencana peningkatan skuad impian Enzo Mareska di tengah bursa transfer yang akan segera dibuka. Pembaruan masa depan sejumlah pemain mulai terungkap termasuk beberapa target pemain yang menjadi caran klub berikut ulasannya. Chelsea dikabarkan berencana menolak semua tawaran untuk Andre Santos musim panas ini dan akan memasukkan gelandang tersebut ke dalam skuad tasuan Enzo Mareska musim depan. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan The Blues dalam kesepakatan 18 juta euro tahun lalu. Ia kemudian diizinkan bergabung dengan Nottingham Forest dengan status pinjaman pada Agustus 2023. Andre Santos kemudian kembali bergerak di jenilah transfer Januari. Ia bergabung dengan Strasbourg dan pemain asal Brazil itu dengan cepat mengesankan dimasuhan Patrick Veira. Ia kemudian dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Liga Prancis untuk bulan Maret. Andre Santos akan kembali ke Stamford Brick dan akan diproyeksikan ke dalam skuad Enzo Mareska musim depan. Laporan terbaru dari The Athletic, hirarki Chelsea tidak tertarik melihat Andre Santos pergi lagi musim panas ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa klub telah menerima sejumlah pertanyaan tentang sang pemain. Namun ia dianggap sangat cocok dengan gaya bermain yang akan diterapkan oleh Enzo Mareska. Chelsea juga menyadari bahwa mereka akan membutuhkan lebih banyak kedalaman skuad mengingat kelembakan bermain di Conference League musim depan. Chelsea telah dikirimi pesan transfer penting oleh Jurgen Klopp mengenai striker yang kini harus direkrut mereka. Dominic Solanke pernah mengalami musim yang tidak berjalan baik saat berseragam Chelsea pada tahun 2014. Mantan produk Akademi Cobham ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik Premier League meski jarang disorot media. Penyerang berusia 26 tahun ini memberikan indikasi paling jelas bahwa ia masih memiliki rasa sayang terhadap Chelsea. Pihak Bannon Mood kabarnya telah memasang label harga senilai 60 juta euro untuk sang striker. Tak banyak orang mengetahui jika Solanke merupakan lulusan Akademi Chelsea dan merupakan pemen penting bagi Joss Mourinho selama periode kedua di Stamford League. Namun kala itu ia kalah bersain dengan penyerang lainnya. Setelah direkrut oleh Liverpool, peluang tim utama juga mengering dengan cepat dalam waktu 18 bulan Solanke direkrut oleh Bannon Mood. Selama lima musim terakhir, Solanke telah sukses di Premier League dan Championship bersama Ticheris. Jurgen Klopp bahkan pernah berkomentar tentang pemain berusia 26 tahun itu yang semakin moncet di Vitality Stadium. Saya sangat bahagia untuknya karena dia adalah anak yang luar biasa. Memiliki bakat yang nyata, dia berusaha geras untuk mencetak banyak gol. Kecanggihan Solanke terlihat dari rekor represifnya mencetak 19 gol dan menyumbang 3 asis dalam 38 pertandingan di Liga Inggris musim lalu. Ini membuktikan bahwa Solanke adalah pilihan terbaik karena menjadi striker yang siap pakai dan memiliki pengalaman bagus di Liga Inggris. Jika dibandingkan dengan Nicholas Jackson, Dominic Solanke menyumbangkan lebih banyak gol selama kampanye musim 2023-2024. Ia juga mengalahkan jumlah gol John Duran yang siap pindah ke Chelsea demi menit bermainnya. Chelsea telah setuju untuk membeli pemain sport risai Petro Limas sebagai bagian dari investasi jangka panjang klub milik Todd Bully. Sang owner kini menambah koleksi para pemain berbakat dari Brazil. Saat ini sudah ada Angelo Gabriel, Andre Santos, David Washington, dan yang terakhir Kendri Paes untuk musim panas tahun depan. Proyek klub tentang niat Todd Bully mengadopsi strategi Real Madrid tanpa berjalan mulus. Chelsea melakukan kesepakatan melalui pihak Blue Dotco dan akan menjalani musim depan untuk Strasbourg di Liga Perancis. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, biaya yang diperlukan hanya 7 juta euro. Agen sang pemain pun akan segera terbang ke London untuk menyelesaikan kontrasan pemain. Diketahui Pedro Lima biasanya berada di posisi back kanan. Ini akan menjadi tambahan penting di masa depan sebagai calon pengganti Riz Jim dan Malu Gusto. Chelsea diketahui siap menawarkan kontra baru terhadap Connor Gallagher dalam waktu dekat. Sempat melakukan penawaran dengan Aston Villa terkait kepindahan sang pemain. Namun Chelsea kabarnya malah menawarkan kesepakatan baru, Tosan Gelendang. The Plus tengah mempertimbangkan penjualan Gallagher pada bursa transfer musim panas ini. Namun Enzo Marecka disebut sedang melakukan upaya untuk mempertahankan sang gelendang yang kontranya akan habis di akhir musim depan. Isu transfer ke klub lain pun bermunculan. Usai Gallagher dikabarkan ditawar oleh dua klub besar di Premier League, yakni Aston Villa dan Tottenham Hotspur. Mulanya Chelsea secara aktif ingin menjual Gallagher yang dihargai sebesar 50 juta euro. Namun kini ada perubahan dalam rumor terkait situasi tersebut. Kemungkinan pembalikan ini diberkuat oleh prediksi tak terduga dari dalam klub. Dapat dipahami bahwa Chelsea saat ini sangat ingin mengamankan masa depan Gallagher. Pembicaraan informal antara Chelsea dan Aston Villa mengenai pertukaran Gallagher dan John Duran yang bernilai 40 juta euro, Connor Gallagher diagini tidak setuju untuk terlibat dalam kesepakatan tersebut. Sebagai informasi, Gallagher adalah bagian dari skuad Inggris di Euro 2024 dan dia adalah sosok yang sangat populer di kalangan pendukung Chelsea. Ia sering menjadi kapten musim lalu dan sangat dicintai oleh Pochettino. Enzo Mariska menilai jika sang pemain akan cocok dengan gaya bermainnya dan kemungkinan besar akan terus diperankan sebagai kapten tim. Chelsea yang telah mendapatkan kesepakatan verbal dengan Michael Hollis diminta untuk merekrut Jack Rilis dari Manchester City untuk memperkuat tim Enzo Mariska musim depan. Jika tahu Jack Rilis baru saja di depak Gareth Sauget dari skuad Euro 2024 sehingga sang pemain juga teracam hengkang dari Manchester City. Sang winger memang menjalani musim yang kurang baik setelah memenangkan treble musim lalu. Mantan Kapten Aston Villa itu hanya menyubang 3 gol dan 3 asis dari seluruh kompetisi. Masa depan Jack Rilis di Manchester City kini dipertanyakan setelah mengalami badai cedera dan kalah bersaing dengan pemain lainnya. Pundit sepak bola Inggris Simon Philippe bahkan menyarankan Chelsea untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu. Dikutip laporan terbaru dari Football London, ia juga berharap Jack Rilis mempertimbangkan atau hengkang demi masa depannya. Sang pundit talspot tersebut yakin jika Chelsea bisa menjadi tujuan potensial bagi masa depan Jack Rilis. Simon Philippe menyebut, Jack Rilis akan lebih berguna jika berada di Chelsea. Kalau saya membela dia, saya akan menjadikan dia sebagai pemain utama. Dia adalah pemain saya pilih yang kreatif dan bisa menunjuk pertahanan lawan, kata Simon Philippe. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton video ini.